Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan terciptalah tangga seribu satu kampung Libang Ulu Kami mengambil daripada cebaran daripada pukus pejabat daerah Yang mana perluncungan dan pertanian merupakan salah satu daripada punca pendapatan di kampung ini di daerah temunan ini Tangga seribu ini telah dijayakan dan telah dibuat oleh semua penduduk kampung Libang Ulu Dengan kerjasama yang begitu utuh sekali Saya mewakili semua penduduk kampung menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk hiking di tempat kami ini Kami sentiasa menunggu kedatangan tuan-tuan dan puan-puan Harapan saya di masa akan datang Pembinaan tangga seribu satu ini baru mencapai empat puluh peratus Jadi enam puluh peratus itu dalam kami punya masih dalam perancangan Jadi harapan saya kepada kerajaan yang ada sekarang ini Supaya memberi sedikit sebanyak untuk Tinggulah kami punya tangga seribu satu ini Memberi sedikit bentuan untuk kami menjadikan inspirasi Untuk kami jadi inspirasi untuk menyiapkan enam puluh peratus lagi berkenaan dengan tangga seribu satu Dan tak lupa juga saya mewakili kampung ini mengucapkan penghargaan berbanyak-banyak kepada pegawai daerah kita Tuan Juma'in, Haji Abdul Ghani Karena sentiasa memberi durungan kepada kami Malah baru-baru ini dia datang melawat perkambangan pembuatan tangga seribu satu di kampung ini bersama yang berhormat Rasinin Kautis Jadi itu salah satu daripada kami sumber inspirasi kami untuk menyiapkan tangga seribu satu di kampung kami ini Dan akhir sekali saya berharap Saya berharaplah Supaya pihak kerajaan tengok-tengoklah kami Tengoklah tangga seribu satu kami ini Yang mana kami Kalau di konkret lagilah Mantap orang kata Tengoklah sekarang ini tanah Kalau orang berat Macam saya ini Lebih daripada 80 kilogram Apa yang Kalau di dendusun Tapi kalau Kalau karena konkret Begini Untuk pengetahuan Tuan-tuan dan puan-puan Bukan setakat tangga seribu ini saja Daya terikan di kampung kami ini Malah banyak lagi Perudak peluncungan yang perlu diketanggakan Yang terdapat di kampung kami Sebagai contohnya Tinggalan kami di kampung Halibang Lama Yang sebelah sana Yang mana di sana ada tongkorak Mungkin kalau Usia dia mungkin dalam 100 lebih tahun ke atas Masih berada di sana Berada dua pondok Dia berada di sana Dan ada juga Batu dipanggil orang kaya Yang terdapat di sana Batu panjang pun ada Tagaman pun ada Macam-macam Daya terikan Jadi Kalau kita pergi sebelah Nuka Kata Dia ada Pedang rumput pensaling Air tejun kita Hatob pun ada Macam-macam Daya Terikan di kampung kami ini Jadi Masalahnya Yang di kampung Lama ini Jalan raya Belum sampai di situ Kalau tidak jauh lah Dalam 500 ke 400 meter sahaja Akan sampai lah di sana Jadi Bagi Tuan-tuan dan puan-puan Yang Meminati cebaran Bolehlah berjalan kaki Untuk sampai ke kampung sana Dan Pergi yang Air tejun Kita home Sama Hatob Itu pun Kena berjalan kaki juga Ikut Ikut jalan yang kami telah bina Jadi Kalau Tuan-tuan dan puan-puan Yang meminati cebaran Untuk Trekking Ataupun hiking Dipersilakan Datang Di tempat kami Kami Seluruh warga kampung Menyambut Kedatangan Tuan-tuan dan puan-puan Sekian Terima kasih Tuan-tuan dan puan-puan Tuan-tuan dan puan-puan Sama-tuan dan puan-puan Malaysia Wernio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini sekitar pengetahuan akan mengadakan program 3A Menaiki tangga 1,001 di kampung diambang laut Oke, hari ini kita terus dengan tutup yang tutup dalam sekitar penyakit Rindu ku di dalam suku Aku punya jahayamu bersinar berkilau terpada berhayau Ku binlah cinta Tapi ku ertiku cahayamu itu Bukanlah rindu ku untuk diriku Hanya angkat berkatan Andainya engkau milikku Ku jadikan engkau Menggota untuk segalanya Tapi engkau selalu berpura Menghilangkan dirimu sentiasa Kau wajarmu Ada masanya Kau boleh duduk di sebalik sepiga Tapi engkau selalu berpura Menghilangkan dirimu sentiasa Kau wajarmu Kau wajarmu Ada masanya Kau boleh duduk di sebalik sepiga Kau wajarmu Aaaa Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa 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 Sampai jumpa